Ketua BEMUI ancam Presiden Jokowi turun dari jabatan, bau-bau mau nyala. Penolakan yang luar biasa besar, kita akan bikin gerakan-gerakan yang tidak pernah Presiden Jokowi dan sebelumnya. Jadi, sebenarnya surat ini bukan berarti kita kekurangan masa, atau bukan berarti juga kita sedang lesu, merendup, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi surat ini adalah upaya pertama kita untuk meninjau apakah ada intikat baik dari kekuasaan untuk menjawab suara-suara masyarakat. Kalau tidak ada, Garu, gerakannya akan dua, tiga, empat kali lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Punya nama besar di Indonesia, memiliki BEM-nya seperti ini. Memalukan banget ya Udi ya, memiliki BEM-nya. Kalian seorang yang cuman Jokowi. Kalian gak mikir ya? Yang kalian lakukan ini, justru suatu kegodohan dan kegeblokan buat saya. Kalian mau kayak mahasiswa 98, ya pengen dianggap, diakui kayak mahasiswa 98. Woy, ngaca, ngaca, BEM-UI. Yang satu hal yang harus kalian ingat ya, mahasiswa 98, disaat menurunkan rezim orde baru, mereka dibukung penuh oleh rakyat Indonesia. Sementara kalian, banyak baca, teriak-teriak, nganceng Jokowi yang mendukung kalian siapa? Tunjukin deh kekuatan kalian, tunjukin kemampuan kalian yang katanya sudah ada dari kalung gurunya, NGO apa, dan segala macam. Tunjukin, sama seperti Sengkuni Amin Rais, Murdo, Dini Indrayana, itu semua saya tantangin. Coba tunjukin kekuatan kalian yang katanya mampu memaksudkan menurunkan Pak Jokowi, bikin berdarah-darah dan segala macam. Tunjukin kekuatan kalian. Ketua BEM-UI Melki Sedekhuang mengancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Ketua BEM-UI menawarkan dua cara kepada Presiden Jokowi, baik secara baik-baik atau dengan berdarah-darah, ini si Edan namanya. Salah satu warganet yang mengaku eks-mahasiswa tahun 1998 yang ikut menjungkalkan Soeharto dari jabatan Presiden pun ikut bereaksi atas wacana menurunkan Presiden Jokowi yang disampaikan BEM-UI. Bahkan, dirinya dengan tegas menantang BEM-UI apakah benar-benar berani menurunkan Presiden Jokowi dari jabatannya. Jika BEM-UI berani melakukan makar terhadap Presiden Jokowi, maka dirinya mengaku siap berhadapan dengan pihak mahasiswa almamater kuning tersebut. Sementara itu, mantan Ketua BEM-UI, Manik Margan Namahendra, sempat menjadi sorotan karena menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Kini Manik ternyata ingin menjadi anggota Dewan. Manik mengatakan memutuskan menjadi bacaleg untuk dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. Dia mengatakan aspirasi masyarakat itu akan disuarakan melalui jalur politik. Harapannya, tetap merepresentasikan aspirasi masyarakat melalui dunia politik, sehingga tidak terputus aspirasi masyarakat di lapangan dengan apa yang dibahas di dalam politik, kata dia. Itulah manusia, teriak-teriak mengkritik bahkan mencaci maki, tapi ujung-ujungnya pingin kursi. Apakah kalian ingin dipimpin orang-orang mental tempe seperti ini? Terima kasih telah menonton!